Mati suri. Fiuh! Melihat makhluk kegelapan itu akhirnya jatuh, semua orang tanpa sadar menghela napas lega. Makhluk kegelapan itu telah memberi mereka banyak tekanan. Meskipun mereka berada di luar segel sepanjang waktu, keributan yang mengerikan dari makhluk kegelapan yang menyerang segel serta kehadiran mengerikan yang dilepaskannya membuat banyak dari mereka merasa sangat tertekan. Mereka semua tahu bahwa makhluk ini sangat menakutkan. Mereka tidak bisa menghadapinya secara langsung, atau mereka akan mati atau terluka parah. Ye Kidong dan Zhongli Haoyan saling berpandangan, memperlihatkan senyum santai. Pintu keluarnya ada di belakang makhluk itu. Kami sudah menyelidikinya sebelumnya, jadi kami tahu ada gua di belakangnya. Gua itu mengandung energi jalan surgawi, jadi itu pasti pintu keluar untuk meninggalkan dunia ini. Zhongli Haoyan menunjuk ke belakang makhluk kegelapan itu. Memang ada sebuah gua di sana, tetapi sangat tidak mencolok. Gua itu hanya setinggi manusia, dan gelap gulita serta tak berdasar. Pandangan Zhuawan juga tertuju pada gua itu. Dia memang merasakan kehadiran energi jalan surgawi di dalam gua itu. Dia bukan satu-satunya, semua orang merasakannya juga, dan mereka semua menjadi bersemangat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo berangkat! Yi Hanfei memimpin dan bergegas menuju gua. Dengan Yi Hanfei memimpin, Zhongli Haoyan, Ye Kidong, dan yang lainnya semuanya masuk kebalik es. Ras asing juga tidak mau kalah. Mereka masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan kelompok manusia. Zhuawan mengikutinya dari belakang. Indra ketuhanannya mendarat pada makhluk kegelapan itu tanpa meninggalkan jejak. Baru setelah memastikan bahwa makhluk kegelapan itu benar-benar mati, ekspresinya sedikit rileks. Namun, dia masih mempertahankan sedikit kewaspadaan. Kemampuan kamuflase makhluk kegelapan itu adalah yang terkuat dan paling aneh yang pernah dilihat Zhuawan. Bukan tidak mungkin makhluk itu bisa memasuki kondisi mati suri. Yi Hanfei adalah orang pertama yang tiba di depan gua. Dia tersenyum, berpikir bahwa dia akhirnya bisa meninggalkan tempat kumu ini. Selama dia bisa meninggalkan tempat kumu ini, dia akan bisa menggunakan sebagian kartu asnya. Saat itu, dia akan membalas dendam pada Longwen. Saat Yi Hanfei tengah melamun, dia merasakan hembusan angin bersiul di telinganya saat dia melangkah masuk ke dalam gua. Ekspresi Yi Hanfei sedikit berubah. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ekor hitam besar tengah berayun ke arahnya dari sebelah kirinya. Kecepatannya begitu cepat hingga tampaknya telah melampaui kecepatan cahaya. Yi Hanfei meraung. Dia mengumpulkan semua energi dao surgawi di tubuhnya dan mengangkat lengannya untuk menghalangi di depannya. Ekor hitam itu terlalu cepat untuk dihindarinya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk membela diri. Wah! Ekor hitam itu menghantam lengan Yi Hanfei, dan terdengar suara tulang retak. Pada saat yang sama, Yi Hanfei menjerit dengan sedih dan terpental, menghantam tanah tidak jauh dari situ. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang maju. Ketika mereka melihat penampilan Yi Hanfei yang menyedihkan dan melihat ekor hitam yang tiba-tiba menyerang, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Zhongli Haoyan dan Ye Kidong bereaksi paling cepat. Mereka segera melihat ke arah mayat makhluk gelap itu dan melihat mayat makhluk gelap itu mulai bergoyang. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, ia berdiri. Bagaimana mungkin, binatang eksotis ini tidak mati? Tidak mungkin. Aku menggunakan indra ilahiku untuk menyelidikinya. Indra ilahi binatang buas eksotis ini jelas telah hancur. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Petik 2. Petik 2. Semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suara mendesing. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Saintes dan Moses dari bangsa Phoenix tiba-tiba melangkah maju. Kecepatan mereka melonjak, dan mereka berubah menjadi petir hitam. Tujuan mereka adalah gua di depan mereka. Jelas, ketika mereka berdua mengetahui bahwa binatang buas itu tidak mati, pikiran pertama mereka adalah meninggalkan tempat ini. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Semuanya, larilah untuk menyelamatkan diri. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Ekspresi Zhongli Haoyan dan Ye Kidong tampak buruk. Setelah memberi perintah, mereka juga menggunakan teknik gerakan dan bergegas menuju gua. Mengaum. Makhluk hitam itu penuh luka. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan kondisinya sangat menyedihkan. Namun, auranya yang ganas membuat semua orang gemetar ketakutan. Makhluk hitam itu sangat marah sekarang, dan akibatnya sangat serius. Ia bertekad untuk membunuh semua orang di sini dan tidak membiarkan siapapun lolos. Melihat Saintes dan Moses dari suku Phoenix telah mencapai pintu masuk gua, makhluk hitam itu tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di pintu masuk gua, menghalangi Saintes dan Moses. Ledakan. Pada saat yang sama, makhluk hitam itu mengangkat cakar kanannya dan menghantamkannya ke arah Saintes dan Moses. Bahkan, auranya begitu kuat hingga menyebabkan udara meledak. Ekspresi Saintes dan Moses dari suku Phoenix berubah drastis. Meskipun makhluk hitam itu terluka parah, kekuatan cakarnya sangat mengerikan. Mereka tidak berani ceroboh. Saintes dari suku Phoenix berteriak. Sepasang tangan putih kristalnya membentuk segel yang rumit. Kemudian, tato Phoenix muncul di antara kedua alisnya. Anehnya, tato burung Phoenix ini berwarna hitam. Tato itu semakin lama semakin terang, dan akhirnya, api hitam yang bergejolak pun meledak. Begitu api hitam itu muncul, ia mengembun menjadi burung Phoenix hitam di udara. Sambil berteriak keras, burung Phoenix hitam itu mengembangkan sayapnya dan terbang menuju makhluk kegelapan itu. Wah! Cakar kanan makhluk gelap itu mendarat di burung Phoenix hitam. Kemudian, cakar itu membeku sesaat. Cakar itu sebenarnya diblokir oleh burung Phoenix hitam. Wajah Saintes sedikit pucat. Jelas, menggunakan jurus ini sangat melelahkan baginya. Saat dia melihat makhluk gelap itu dihalangi oleh burung Phoenix hitam, dia bergerak seperti kilat dan melewati makhluk gelap itu. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke gua di belakang makhluk gelap itu. Saat Saintes bangsa Phoenix memasuki gua, Moses mengikutinya dari dekat. Namun, pada saat ini, makhluk gelap itu meraung dan mencabik-cabik burung Phoenix hitam itu dengan cakarnya. Burung itu pun runtuh menjadi kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Makhluk gelap itu sangat marah. Cakar kanannya tidak berkurang kekuatannya dan menghantam Musa. Ekspresi Musa berubah drastis. Semua sisik di tubuhnya tiba-tiba berdiri, lalu kabut putih tebal pun terlepas. Kemudian, ia meninju dan mengenai cakar kanan makhluk gelap itu. Retakan. Tangan kanan Musa terkoyak, tetapi ia berhasil menangkis serangan makhluk gelap itu. Saat itu juga, ia langsung berlari ke dalam gua. Akan tetapi, sebelum makhluk gelap itu menyerbu ke dalam gua, ada dua sosok yang memanfaatkan waktu yang diberikan Musa dan berhasil menyerbu ke dalam gua. Musa juga melihat wajah asli kedua sosok itu. Mereka adalah manusia, Zhongli Haoyan dan Ye Kidong. Musa hampir memuntahkan darah. Ia telah membuat maskawin untuk mereka berdua. Meskipun sangat tertekan, Musa juga tahu bahwa situasinya kritis. Ia mengambil inisiatif dan bergegas masuk ke dalam gua. Ledakan. Serangan makhluk gelap itu meleset, dan ia sangat marah. Awalnya ia ingin membunuh semua orang, tetapi ia tidak menyangka bahwa empat orang akan masuk ke dalam gua satu demi satu. 2.982 Penekanan Wuss, wuss, wuss. Makhluk gelap itu tidak ragu lagi dan tiba-tiba menyerbu ke dalam kelompok manusia dan ras asing. Ia mengayunkan cakarnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sesaat, terdengar teriakan memilukan dari kelompok itu. Darah berceceran dan terkumpul di tanah membentuk aliran darah. Zuawan menatap serius ke arah makhluk gelap yang menimbulkan kekacauan di kelompok itu. Pandangannya jatuh ke gua di belakang makhluk gelap itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Hal ini karena ia mendapati bahwa pintu masuk gua telah hancur. Jelas, itu adalah ulah makhluk gelap itu. Kaburnya mereka berempat telah membuat makhluk gelap itu marah, jadi tidak aneh jika ia melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Zuawan sedikit ragu-ragu. Jika dia sendirian, dia yakin bisa menghalangi serangan makhluk gelap itu, lalu pergi ke gua, menghancurkan batu-batu di depannya, dan memasuki gua. Tetapi sekarang Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun ada di sampingnya, dia tidak bisa meninggalkan mereka dan memasuki gua sendirian. Long Wen, kau masuk sendiri. Aku dan saudara Jiang akan mundur ke luar segel terlebih dahulu. Yao Xiangjun tiba-tiba berkata, matanya yang cerah menatap Zuawan seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Zuawan. Adik Yao benar. Kakak Long, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Masuklah dulu. Jiang Qisheng juga mengangguk. Dia tahu betapa kuatnya pemuda berbekas luka ini dan tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati serangan makhluk gelap itu dan memasuki gua. Tidak perlu. Aku akan menghalangi makhluk gelap itu. Kalian manfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gua. Zuawan menggelengkan kepalanya dan tidak menunggu Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng melanjutkan pembicaraan. Dia melangkah maju dan bergegas menuju makhluk gelap itu. Pada saat ini, cakar kanan makhluk gelap itu bagaikan kilat. Makhluk itu baru saja menghancurkan ras asing menjadi berkeping-keping dan hendak membunuh manusia lain ketika Zuawan tiba di depannya. Ledakan. Zuawan menyatukan kedua telapak tangannya dan tubuhnya memancarkan cahaya sebening kristal. Ia kemudian meninju dan mengenai cakar kanan makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu menyipitkan matanya yang seukuran lentera karena marah ketika menyadari bahwa seekor semut manusia telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia ingin membunuh semut manusia yang berani memprovokasinya. Wah! Tinju Zuowen mendarat di cakar kanan makhluk gelap itu, menciptakan ledakan yang mengerikan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, meniup rambut sebahu Zuowen hingga ke bahunya. Zuawan merasakan tekanan kuat menghancurkan tinjunya dan menyebar ke tubuhnya, membuatnya merasa tak tertahankan. Pada saat ini, Zuawan memiliki firasat buruk karena dia menyadari bahwa ada celah besar antara dirinya dan makhluk gelap itu. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Zuowen mengerahkan kekuatan tubuh suci pangu dengan gila-gilaan, mencoba menghalangi cakar kanan makhluk gelap itu. Namun, ia mendapati tangan kanannya semakin lama semakin berat, seolah-olah benar-benar menekan gunung. Mengaum! Baru saja, Zuawan tiba-tiba, makhluk gelap di depannya, makhluk gelap di depannya tampak panik trans. Cakar kanan makhluk gelap itu tiba-tiba bergerak. Zuawan trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans. Pemandangan ini langsung mengejutkan semua manusia dan ras asing yang hadir. Mereka telah mengalami sendiri kekuatan makhluk gelap itu. Bahkan para jenius yang tak tertandingi seperti Saintes dan Moses dari suku Phoenix hampir tidak dapat memblokir serangan makhluk gelap itu. Namun, orang ini telah secara langsung menetralkan serangan makhluk gelap itu. Bukankah ini sedikit berlebihan? Kakak Junior Yao, Kakak Jiang, apa yang kau tunggu? Cepatlah dan bergegaslah. Meskipun Zuawan terkejut dengan melemahnya makhluk gelap itu secara tiba-tiba, dia tahu bahwa dia harus segera turun tangan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng masih linglung, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng juga terkejut oleh serangan Zuawan, jadi mereka berdiri terpaku di tanah. Sekarang setelah mereka dimarahi oleh Zuawan, mereka berdua langsung sadar dan menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka tidak menunda lagi dan berubah menjadi dua sambaran petir yang menyambar ke arah gua. Saat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng pergi, mata orang luar dan manusia lainnya berbinar saat mereka mengikuti mereka tanpa ragu-ragu. Mereka akhirnya mengerti bahwa pemuda berbekas luka itu menyerang untuk mengulur waktu bagi teman-temannya. Oleh karena itu, ini adalah saat terbaik bagi mereka untuk memasuki gua. Tentu saja, mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan besar tersebut. Zuawan tentu saja menyadari orang-orang yang mengikuti Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng, berniat memanfaatkan situasi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya, tujuannya adalah untuk mengulur waktu bagi Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Jika yang lain cukup beruntung untuk mengikuti mereka, itu karena mereka pintar. Mengaum. Makhluk gelap itu marah. Dia menghentakkan kaki belakangnya dan melesat maju seperti sambaran petir ke arah Zhuowen dengan kecepatan yang kuat. Zhuowen sama sekali tidak takut. Dia bahkan menggunakan makna esoterik pedang pembelah langit. Dia memegang bilah putih panjang di masing-masing tangan dan menebas makhluk gelap itu. Yang mengejutkan Zhuowen adalah saat dia menggunakan makna esoterik pedang pembelah langit, mata makhluk gelap itu menampakkan ekspresi ketakutan. Terlebih lagi, kekuatannya telah banyak melemah. Ia tidak memiliki momentum dan kekuatan seperti saat pertama kali menghadapi saintes dari suku Phoenix dan yang lainnya. Zhuowen memegang pedang pembelah langit makna esoterik dan dengan mudah menghancurkan makhluk gelap itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Makhluk gelap itu berjuang untuk berdiri. Ia menatap Zhuowen dengan sedikit ketakutan di matanya. Ia mondar-mandir di tempat, meraung ke arah Zhuowen. Namun, ia tidak berani menyerang lagi. Tubuh suci pangu memiliki efek penekan pada orang ini. Mata Zhuowen berbinar saat ia memikirkan fisik kloningannya. Lebih tepatnya, dia merasakan bahwa tiga cacing penyihir leluhur dari tubuh suci pangu memiliki efek penekan yang mutlak pada makhluk gelap ini. Jika tebakannya benar, makhluk gelap ini pastilah makhluk yang ditawan oleh penyihir leluhur gondong makhluk gelap itu sangat peka terhadap aura penyihir leluhur. Zhuowen sengaja menyembunyikan aura penyihir leluhur di tubuhnya pada awalnya, sehingga makhluk gelap itu tidak menyadarinya. Namun, ketika Zhuowen melepaskan kekuatan tubuh suci pangu, makhluk gelap itu segera merasakan aura penyihir leluhur. Ia juga ditekan dan ditakuti oleh aura penyihir leluhur. Ini juga menjadi alasan mengapa Zhuowen dapat mengalahkan makhluk gelap ini dengan mudah. Pada saat ini, Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, dengan bantuan yang lain, telah menghancurkan gua yang tersegel itu, memperlihatkan pintu masuk yang gelap di dalamnya. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng berhenti di pintu masuk gua, mengabaikan manusia dan alien yang menyerbu masuk. Sebaliknya, mereka berbalik dan menatap Zhuowen dengan cemas. Meskipun kekuatan besar Zhuowen telah mengejutkan mereka berdua, mereka tetap tidak menyangka bahwa Zhuowen akan sebanding dengan makhluk gelap ini. Namun, saat tatapan mereka tertuju pada Zhuowen, rahang mereka hampir ternganga. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 2983 Belitan Zhuowen tidak segera meninggalkan gua. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menatap makhluk gelap itu dengan ekspresi serius. Dia menyadari bahwa meski mata makhluk gelap itu dipenuhi rasa takut, ada pula sedikit keserakahan di mata makhluk gelap itu. Terlebih lagi, aura makhluk gelap itu telah sepenuhnya menguncinya. Jika dia segera bergegas menuju gua, makhluk gelap itu pasti akan menghentikannya. Zhuowen melirik banyak kultifator klan manusia dan klan asing yang menyerbu ke dalam gua. Kemudian, dia melihat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng berdiri di pintu masuk gua dan menatapnya. Saudara Jiang, saudari Yao, kalian pergi dulu. Aku akan segera ke sana. Zhuowen mengirimkan suaranya ke Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka mengangguk. Sebenarnya, ketika mereka melihat bahwa makhluk gelap itu ditekan oleh Zhuowen, mereka tahu bahwa makhluk itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhuowen. hati-hati. keluar, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Keduanya berjuang untuk membuka mata mereka di udara, dan baru saat itulah mereka melihat wajah sebenarnya dari orang yang menyerang mereka dari belakang. Yi Hanfei. Ketika Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng melihat wajah asli orang yang menyerang mereka, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyerang mereka adalah seorang kultifator klan manusia. He he, kalian berdua tinggallah di sini. Makhluk gelap ini sudah cukup membuatmu menderita. Sedangkan untuk bajingan kecil Longwen, jika dia bisa keluar hidup-hidup, aku akan menunggunya di sisi lain dan mengambil nyawanya. Yi Hanfei mencibir. Dia melirik Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhuowen. Matanya dipenuhi dengan provokasi dan penghinaan. Tatapan mata Zhuowen dingin, tetapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Yi Hanfei ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Bahkan saat ini, dia masih berani memprovokasinya. Meskipun Zhuowen masih bisa mengejar Yi Hanfei, dia harus menjaga Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Yi Hanfei sangat jahat. Dia telah mengirim Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun terbang ke arah makhluk-makhluk gelap itu. Kecerdasan makhluk kegelapan itu tidak rendah. Ia dapat mengatakan bahwa Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng memiliki hubungan yang baik dengan pemuda yang terluka itu. Ia tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun yang terbang kembali. Zhuowen tidak punya pilihan selain menyerah mengejar Yi Hanfei. Dia hanya bisa melihat Yi Hanfei menghilang ke dalam gua dengan senyum puas di wajahnya. Zhuowen kemudian berbalik dan bergegas menuju Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Zhuowen sangat cepat, tetapi makhluk gelap itu bahkan lebih cepat. Ia tiba di depan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng sebelum Zhuowen. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan keduanya. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng terus berjuang, tetapi mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi di sini dan terluka parah oleh serangan diam-diam Yi Hanfei. Perjuangan mereka sangat lemah di hadapan makhluk gelap itu. Mata Zhuowen tampak muram. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil tepat waktu, jadi dia meraih udara dengan kedua tangannya dan membentuk dua pedang pembelah langit yang ramping. Dia kemudian mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang pembelah langit. Suara mendesing. Wuss! Dua lampu putih melesat keluar, mengarah ke mulut makhluk gelap yang berdarah itu. Makhluk gelap itu juga tahu bahwa pedang pembelah langit milik Zhuowen tidak biasa. Matanya menunjukkan rasa takut dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia mundur beberapa langkah. Zhuowen memanfaatkan celah antara mundurnya makhluk gelap itu dan bergegas ke sisi Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan membungkusnya, lalu dengan cepat mundur. Zhuowen ingin langsung menyerbu ke dalam gua, tetapi makhluk gelap itu jelas mengetahui niat Zhuowen dan menghalangi pintu masuk gua terlebih dahulu. Meskipun tubuh suci pangunya memiliki efek menekan pada makhluk gelap itu, tubuh fisik makhluk gelap itu sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada tubuh suci pangu puncak bintang lima miliknya. Meskipun Zhuowen baru saja menghajarnya, Zhuowen tahu bahwa binatang itu sebenarnya tidak mengalami banyak luka. Ia hanya takut pada tubuh suci pangu milik Zhuowen dan aura dari tiga serangga penyihir leluhur. Zhuowen tidak punya pilihan selain mundur dari pilar es bersama Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Saudara Long, maafkan aku. Kami telah menyeretmu ke bawah. Jiang Qisheng berkata dengan sedikit malu. Yao Xiangjun juga menundukkan kepalanya. Matanya yang indah penuh dengan permintaan maaf. Zhuowen melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan salahmu. Yi Hanfei terlalu licik dan tidak tahu malu. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu di saat seperti ini. Ekspresi Yao Xiangjun berubah jelek. Aku tidak menyangka Yi Hanfei begitu tidak tahu malu. Dia adalah jenius teratas dari sekte Dewa Yin dan Yang dan jenius teratas yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar kontribusi langit berbintang. Bagaimana dia bisa begitu hina? Aku salah menilai dia. Yi Hanfei selalu menyimpan dendam padaku karena mengalahkannya. Tidak mengherankan jika dia mengincarku sekarang. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu terkejut, tetapi Yi Hanfei telah sepenuhnya masuk daftar hitam di dalam hatinya. Setelah meninggalkan dunia ini, jika dia bertemu Yi Hanfei lagi, dia akan membunuhnya. Hanya kita bertiga yang tersisa. Jiang Qisheng tersenyum pahit. Zhuowen awalnya ingin mengulur waktu agar mereka berdua bisa meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, mereka berdua tidak meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mereka membiarkan manusia lain dan ras asing memanfaatkan kekacauan ini untuk meninggalkan tempat ini. Ini benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Aku akan melakukannya lagi. Ikuti aku di belakang. Setelah aku benar-benar menghentikan binatang buas ini, kau bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki gua. Zhuowen berkata dan melangkah ke pilar S lagi. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun saling pandang dan mengikuti dari belakang. Mengaum. Saat Zhuowen melangkah ke tempat ini, makhluk gelap itu meraung dan menyerbu, menyerang kelompok Zhuowen tanpa ampun. Binatang buas ini telah menjadi sangat licik. Wajah Zhuowen menjadi sangat jelek karena dia mendapati bahwa target makhluk gelap itu bukan lagi dirinya, melainkan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng di belakangnya. Demi melindungi mereka berdua, Zhuowen hanya bisa serangan makhluk-makhluk gelap itu. Hal ini pada gilirannya, menambah tekanan padanya. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Dia masih harus mengurus Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, yang membuatnya merasa agak lelah. 2984 Kerja sama. Wah! Zhuowen dipaksa mundur oleh serangan itu, wajahnya sedikit pucat. Dia harus mengurus dua orang pada saat yang sama, jadi tekanannya sangat besar. Takdir membunuh ruang dan waktu. Zhuowen meraung dan menggunakan kemampuan ilahi yang baru diciptakannya, Destiny Space Time Kill. Sebuah sungai ungu panjang mengalir keluar dari kekosongan di belakang Zhuowen dan mengalir langsung menuju makhluk gelap itu. Sungai ungu itu melilit makhluk gelap itu, membatasi ruang waktu di sekitarnya. Sungai ungu itu mulai membombardir tubuh makhluk gelap itu seperti penggiling daging. Namun, tubuh fisik makhluk gelap itu sangat kuat. Meskipun dihujani oleh sungai ungu, darah bercecaran di mana-mana, dan tubuhnya penuh luka, makhluk itu tidak hancur oleh hujan deras itu. Sebaliknya, makhluk itu dengan paksa menahannya, meskipun dalam kondisi yang agak menyedihkan. Kalian berdua duluan. Zhuowen berbalik dan berkata kepada Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng yang sedang linglung. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk linglung, jadi mereka segera terbang keluar dan memasuki gua. Namun, keduanya tidak memasuki kedalaman gua. Sebaliknya, mereka melihat Zhuowen dari pintu masuk. Jiang Qisheng buru-buru berkata, Saudara Long, cepatlah kemari. Zhuowen mengangguk dan melirik makhluk gelap yang masih terperangkap di sungai ungu. Dia melangkah keluar dengan kaki kanannya dan bergegas menuju gua. Namun, saat dia melangkah maju, sungai ungu itu runtuh. Makhluk gelap itu seperti sambaran petir hitam, melesat di depan Zhuowen. Terlebih lagi, makhluk gelap itu sangat pintar, ia tidak langsung menyerang Zhuowen, tetapi malah menyerang Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng di pintu masuk gua. Kalian berdua, cepat pergi. Zhuowen berteriak dan mengepalkan tinjunya, membentuk dua pedang pembelah langit. Dia melompat dan menusukkan pedang pembelah langit ke punggung makhluk gelap itu. Pochi Pedang pembelah langit dengan mudah menusuk punggung makhluk gelap itu. Darah menyembur keluar seperti air mancur, tampak sangat berdarah dan menyedihkan. Makhluk gelap itu marah dan tidak lagi peduli pada Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Ia mulai menggoyangkan tubuhnya dengan panik, mencoba menjatuhkan Zhuowen dari punggungnya. Ia harus membunuh manusia yang penuh kebencian ini. Ia berani melancarkan serangan diam-diam padanya. Ia hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di punggungnya, seolah-olah terbakar. Mengapa kamu tidak pergi? Tatapan mata Zhuowen tenang. Dia memegang pedang pembelah langit dengan kedua tangannya dan menatap Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun di pintu masuk gua. Meskipun Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun sangat khawatir tentang Zhuowen, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh tinggal lama di sini. Bagaimanapun, mereka adalah beban bagi Zhuowen. Semakin lama mereka tinggal, semakin besar kerugian yang akan dialami Zhuowen. Saudara Long, kami akan menunggumu di pintu masuk. Setelah mengatakan itu, Yao Xiangjun menghilang ke dalam gua bersama Jiang Qisheng. Setelah akhirnya mengirim Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng pergi, Zhuowen menghela napas lega di dalam hatinya. Segera, dia menyipitkan matanya dan menatap makhluk gelap gila di bawah. Jika kamu benar-benar makhluk yang dibesarkan oleh leluhur gonggong, maka aku tidak percaya kamu tidak takut pada benda ini. Zhuowen bergumam pelan. Tiga aliran cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setiap aliran cahaya memiliki warna yang berbeda. Warnanya merah menyala, biru kehijauan, dan kuning kecoklatan. Ketiga aliran cahaya ini secara alami adalah tiga jenis seranggagu sihir leluhur, Zurong, Gaumang, dan Houtu, yang telah diintegrasikan ke dalam tubuh suci pangu milik Zhuowen. Ketiga jenis seranggagu memancarkan aura kuat yang unik bagi sihir leluhur. Setelah merasakan aura sihir leluhur dari tiga jenis seranggagu, makhluk gelap yang awalnya gila itu tiba-tiba membeku. Matanya memperlihatkan ekspresi ketakutan seperti manusia. Ia berhenti di pinggir dan terus meraung ke arah tiga jenis seranggagu yang melayang di depannya. Namun, ia tidak berani bergerak sama sekali. Zhuowen perlahan melompat turun dari punggung makhluk gelap itu dan berjalan ke tengah tiga jenis seranggagu. Dia menatap makhluk gelap di depannya dengan mata cerah. Tampaknya tebakannya benar, makhluk gelap ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan gonggong sihir leluhur. Kalau tidak, ia tidak akan begitu peka terhadap aura sihir leluhur. Pikiran Zhuowen tergerak, ketiga jenis seranggagu segera terpisah ke tiga arah dan mengelilingi makhluk gelap di tengah. Wah! Makhluk gelap itu buru-buru berbaring di tanah, gemetar. Ia bahkan tidak berani menatap tiga jenis seranggagu yang mengelilinginya. Zhuowen melangkah ke depan makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu buru-buru menyembah Zhuowen dan memohon belas kasihan. Zhuowen berdiri di tempatnya. Matanya berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu seharusnya mengerti apa yang aku katakan, kan? Sekarang saya tanya, apakah ini benar-benar tempat Gonggong jatuh? Meskipun dia mempunyai beberapa tebakan tentang tempat ini, dia masih ingin memastikannya dengan makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu segera menganggup dan mengirimkan kekuatan roh kepada Zhuowen, manusia, Tuan Gonggong adalah tuanku. Ini bukan tempat di mana tuanku meninggal. Sebaliknya, ini adalah dunia batin tuanku. Dunia batin tuanmu. Zhuowen menyipitkan matanya. Mengingat saat ia memasuki planet merah darah ini, ia merasa darahnya mendidih. Apakah planet merah darah ini adalah jantung Gonggong? Kata Zhuowen dengan suara yang dalam. Dan bagian lainnya adalah bagian tubuh Gonggong yang lain. Makhluk gelap itu menganggup dan menatap Zhuowen dengan heran. Rupanya, ia tidak menyangka bahwa manusia ini bisa mengetahui hal ini. Jadi, apakah ujung gua yang lain adalah pintu keluar dunia batin Gonggong? Zhuowen melanjutkan pertanyaannya. Benar sekali. Waktu itu, tuanku menyuruhku untuk menjaga pintu keluar dan tidak membiarkan siapapun masuk. Sayangnya, aku mengecewakannya. Makhluk gelap itu memperlihatkan ekspresi malu dan berkata dengan suara teredam. Lalu, di mana cacinggu di tubuh Gonggong? Mata Zhuowen berkedip dan napasnya menjadi cepat. Dia buru-buru bertanya pada makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu ragu-ragu dan terdiam. Jelas, ia tidak ingin berkata apa-apa. Apakah menurutmu kamu punya pilihan lain sekarang? Jika kau memberitahuku di mana cacinggu Gonggong berada, kau mungkin masih bisa bertahan hidup. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Kata Zhuowen dengan suara berat. Tubuh suci pangunya telah lama tertahan di puncak bintang 5. Selama dia mendapatkan cacinggu Gonggong, dia akan mampu menerobos dan menjadi tubuh suci pangu bintang 6. Begitu tubuh suci pangu miliknya menjadi tubuh suci pangu bintang 6, kekuatannya akan berubah drastis. Master penciptaan biasa mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, kecuali mereka berada di puncak master penciptaan atau di atasnya. Makhluk gelap itu gemetar dan menunjukkan ekspresi berjuang. Akhirnya, ia menghelan nafas dan berkata, bahkan jika aku membawamu ke sana, kau tidak akan bisa mendapatkan cacinggu milik tuanku. Cacinggu milik tuanku telah terkikis oleh pikiran jahat tuanku saat ia masih hidup. Mereka benar-benar gila. 2985 Kemarahan Kau hanya perlu membawaku ke tempat cacinggu itu disegel. Selama kau bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi. Kata Zhuowen. Makhluk gelap itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, bisakah kau membawaku keluar dari sini? Aku sudah terlalu lama terkurung di sini. Aku sudah terlalu lama menahan kesepian. Aku ingin keluar dan melihat-lihat. Zhuowen mengamati makhluk kegelapan itu dan menemukan bahwa mata makhluk itu memang dipenuhi dengan keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah merenung sejenak, Zhuowen menganggup dan berkata, aku bisa membawamu pergi. Namun, kau harus bersumpah demi surga terlebih dahulu. Makhluk gelap itu cepat menganggup dan bersumpah kepada Dao Surgawi. Kau hanya perlu memecahkan es di depanmu, dan aku akan bisa melepaskan diri dari segel ini. Makhluk gelap itu menunjuk ke arah es di depannya. Zhuowen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tiba di depan es dengan satu langkah dan tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Dia menghantamkannya ke es, menyebabkannya mengeluarkan erangan teredam. Dia benar-benar dipaksa mundur oleh energi misterius pada es. Hah! Ada batasan di permukaan es. Tuanmu benar-benar kedap air. Tatapan mata Zhuowen dipenuhi dengan keheranan. Makhluk gelap itu tersenyum pahit, tuanku selalu tahu bahwa aku menginginkan kebebasan. Dia takut bahwa setelah dia meninggal, aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak lagi melindungi mayatnya dan cacing origingu. Jadi, dia menggunakan metode penyegelan untuk menahanku di sini selamanya demi melindunginya. Zhuowen mengangguk. Dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan makhluk gelap itu. Sebaliknya, dia mulai mempelajari dengan saksama larangan pada es itu. Yang membuat Zhuowen terdiam adalah bahwa pembatasan pada es itu tidak terlalu tinggi. Itu hanya pada level genesis. Tidak sulit baginya untuk melanggar pembatasan seperti itu. Tampaknya rumor bahwa ras alien di alam surgawi murni tidak pandai dalam alkimia dan formasi cukup dapat dipercaya. Bagaimanapun, gonggong adalah magus leluhur yang kuat, tetapi ia hanya mampu membentuk formasi sihir tingkat penciptaan, belum lagi makhluk non-manusia yang lebih lemah. Zhuowen duduk bersila di depan pilar es. Dengan lambayan lengan bajunya, ia memanggil cakram pembentukan tulang binatang. Kedua tangannya membentuk segel dan ia mulai menghancurkan formasi tersebut. Sekitar satu jam kemudian, suara retakan terdengar dari permukaan es. Zhuowen telah sepenuhnya menghancurkan batasan yang dipasang pada permukaan es. Makhluk gelap itu tercengang. Ia tidak menyangka kultifator manusia ini adalah seorang master ilahi dao formasi yang ahli dalam dao formasi. Ia mampu menembus batasan yang ditetapkan oleh tuannya dengan begitu mudah. Gemuruh. Saat pembatasan itu dilepaskan, Zhuowen meninju lagi, dengan mudah menghancurkan es itu. Es-es itu hancur, dan cahaya di sekitarnya berkedip-kedip. Penghalang yang menyelimuti makhluk-makhluk gelap itu runtuh dan menghilang. Mata makhluk gelap itu dipenuhi kegembiraan saat ia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Zhuowen. Baiklah, sekarang kau harus membawaku ke tempat seranggagu milik gonggong, benarkan. Kata Zhuowen dengan dingin. Makhluk gelap itu mengangguk, dan tatapannya menjadi serius. Ia menunjuk ke gua dan berkata, seranggagu tidak ada di tubuh guru. Mereka ada di dunia dimensi yang guru ciptakan sebelum ia meninggal. Gua ini seharusnya mengarah ke dunia dimensi itu, kan? Tanya Zhuowen. Ya, sekarang, ikut aku. Makhluk gelap itu mengangguk dan membawa Zhuowen ke dalam gua. Gua itu tidak tampak luas dari luar, tetapi di dalamnya sangat luas. Seperti berada di dimensi lain. Aura dingin menyelimuti udara, dan seluruh tubuh Zhuowen menggigil. Rasanya tulang-tulangnya hampir retak karena kedinginan. Makhluk gelap itu memimpin jalan dengan cermat, dan Zhuowen mengikutinya tanpa bicara. Dua jam kemudian, makhluk gelap dan Zhuowen akhirnya meninggalkan gua dan sampai di ujung. Saat mereka keluar dari gua, cahaya putih terang menyinari mereka. Bahkan Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati apa yang muncul di hadapannya adalah ruang gelap. Ruang gelap itu sangat aneh. Roda-roda gigi besar melayang di udara satu demi satu. Semua roda gigi itu bentuknya berbeda, dan cahaya yang dipancarkannya juga berbeda. Ada yang berwarna abu-abu, hitam, hijau, merah, dan seterusnya. Roda gigi itu seperti bintang di dunia luar. Mereka memancarkan cahaya redup, menghiasi ruangan dengan berbagai warna. Di bawah kehampaan, ada tanah abu-abu gelap. Di tanah ini, ada cabang-cabang layu berwarna hitam ke abu-abuan yang tampak seperti hantu ganas yang memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Di bawah dahan-dahan yang layu itu terdapat tumpukan tengkorak binatang buas dan kerangka manusia. Jumlahnya tak terhitung banyaknya. Seluruh daratan gelap itu dipenuhi aura kematian yang pekat. Zhuowen juga menemukan bahwa akhirnya ada energi surgawi di dunia ini, dan itu sangat padat. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah meninggalkan dunia dimensi gong-gong kali ini. Pintu keluar gua tempat Zhuowen berada adalah cabang pohon besar yang layu. Cabang pohon yang layu itu tampak seperti mulut berdarah. Cabang pohon itu menghadap pintu keluar gua, seolah-olah ingin melahap setiap kultifator yang keluar. Zhuowen melihat sekeliling dan tidak melihat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Dia sedikit mengernyit. Dia baru keluar sekitar 4 jam lebih lambat dari mereka berdua. Secara logika, Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng seharusnya sudah menunggu di pintu keluar beberapa saat, tetapi dia tidak melihat mereka. Apakah mereka langsung pergi begitu mereka keluar? Zhuowen masih sedikit khawatir, jadi dia menggunakan seni ramalan dan menemukan bahwa Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng berada dalam situasi yang sangat buruk. Yi Hanfei Zhuowen segera teringat pada Yi Hanfei. Di antara umat manusia, satu-satunya orang yang Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng dendami adalah Yi Hanfei. Adapun ras lain, mereka pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan mayat gong-gong setelah memasuki tempat ini. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berurusan dengan Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng? Manusia, apakah kau ingin aku membawamu langsung ke tempat cacinggu milik tuanku berada? Makhluk gelap itu berbalik dan bertanya pada Zhuowen. Tunggu, aku masih punya beberapa hal yang harus ku urus. Ikutlah denganku untuk sementara waktu. Zhuowen berkata dan memimpin untuk bergegas ke suatu arah. Dia baru saja menggunakan seni ramalan untuk menghitung perkiraan lokasi Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Dia hanya memperkirakan bahwa mereka berdua berada dalam situasi yang buruk. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia dapat menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yi Hanfei. Yi Hanfei telah memanfaatkan celah antara Zhuowen dan makhluk gelap itu untuk memasuki gua dan melukai Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng. Dia telah membuat Zhuowen marah. Sekarang Yi Hanfei tidak mau melepaskannya dan bahkan pergi mencari teman-temannya setelah meninggalkan gua. Zhuowen tidak dapat disalahkan karena tidak sopan. Yi Hanfei, kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Zhuowen bersinar dengan cahaya dingin saat ia terbang. Kecepatannya meningkat pesat sekali lagi. 2986 Sedang terburu-buru Di sebuah selokan di daerah Abu-Abu, seorang pemuda tampan tengah duduk santai di dahan pohon besar yang sudah layu. Punggungnya bersandar pada batang pohon yang tebalnya setara dengan lengan tiga orang. Pemuda tampan itu memiliki ekspresi yang ceria di wajahnya. Pandangannya jatuh pada dua sosok di bawah pohon dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu cukup kuat dan kulitnya yang berwarna gandum memancarkan warna kulit yang sehat, sementara wanita itu sangat cantik, cukup untuk membuat banyak wanita iri. Namun, pria dan wanita itu dikelilingi oleh cincin energi merah. Energi merah itu memancarkan aura panas yang membakar dan sangat merusak. Keduanya saling membelakangi, dan ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Dari penampilan mereka yang terengah-engah, terlihat bahwa mereka hampir tidak mampu menahan pita energi merah di sekitar mereka. Yi Han Fei, mengapa kamu terus menargetkan kami? Kau sebenarnya menunggu kami di pintu keluar. Kau seorang jenius dari klan manusia, tetapi alih-alih berhadapan dengan ras asing, kau malah menyerang kami. Apa kau tidak merasa malu? Lelaki di pita energi merah itu menatap dengan marah ke arah pemuda tampan di pohon layu itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Pemuda tampan yang duduk di pohon layu itu adalah jenius terkuat dari sekte Yin dan Yang, Yi Han Fei. Pria dan wanita yang terperangkap oleh pita energi merah tentu saja adalah Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, yang baru saja berpisah dengan Zhuawan. Awalnya, mereka berdua melewati gua dengan lancar dan berencana menunggu Zhuawan di pintu keluar. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu mereka keluar dari gua, mereka akan disergap oleh Yi Han Fei, terluka parah, dan kemudian dibawa ke sini. Pita energi merah adalah sejenis alat penyiksaan yang disebut blood string. Pita itu akan terus menyusut seiring berjalannya waktu, terus menekan kultifator yang terperangkap dalam blood string. Ketika blood string tertutup sepenuhnya, kultifator yang terperangkap di dalamnya akan hancur menjadi bubur berdarah. Ini adalah penyiksaan yang sangat kejam. Penyiksaan ini tidak akan langsung membunuh Anda, tetapi melalui tekanan yang terus-menerus, penyiksaan ini akan menciptakan rasa takut yang kuat, yang pada akhirnya menyebabkan orang tersebut mati karena ketakutan. Jelas sekali, Yi Han Fei ingin menyaksikan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun perlahan-lahan mati ketakutan seperti ini. Haha, apa hubungannya ini dengan ras asing? Anda bersekongkol dengan Long Wen untuk menghina saya. Pernahkah Anda menganggap persahabatan kita sebagai sesama manusia? Hari ini, aku hanya ingin menghapus rasa malu yang kau dan Long Wen berikan kepadaku. Tapi jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan pergi dan mencari Long Wen itu lagi. Aku akan membunuhnya dengan paksa dan membuatnya menemanimu di alam baka, sehingga kau juga akan memiliki teman. Senyum kejam muncul di wajah Yi Han Fei. Ketika dia memikirkan adegan saat dia menemukan Long Wen dan membunuhnya, dia merasakan kenikmatan yang menyimpang. Kamu baru saja dikalahkan oleh Saudara Long. Bahkan jika kamu melawan Saudara Long lagi, hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Kamu pasti akan kalah, kata Jiang Qiseng dengan dingin. Benar-benar. Yi Han Fei sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Yao Xiang Jun dan berkata, adik junior Yao, kamu juga berpikir bahwa Long Wen akan menjadi lawanku. Di dunia yang dipenuhi energi Dao Surgawi ini, aku bisa menggunakan semua kartu trufku. Aku rasa junior sister Yao tahu sedikit tentang kartu truf, kan? Mata indah Yao Xiang Jun berubah sedikit, menampakkan sedikit kekhawatiran. Jiang Qiseng juga menyadari perubahan ekspresi Yao Xiang Jun dan merasa sedikit gugup. Mungkinkah Yi Han Fei benar-benar memiliki beberapa kartu truf yang kuat? Sebenarnya, setelah Yi Han Fei mengucapkan kata-kata itu, dia sudah agak mempercayainya karena dia juga punya kartu trufnya sendiri. Kembali ke dunia yang aneh itu, karena tidak ada energi Dao Surgawi, dia tidak dapat menggunakannya. Sekarang setelah dia keluar, dia secara alami dapat menggunakan kartu truf seperti itu. Namun, dia sudah menggunakan kartu truf seperti itu, tetapi kartu itu dengan mudah dipatahkan oleh Yi Han Fei. Kesenjangan di antara mereka berdua masih agak besar. Yi Han Fei jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak merasa aneh jika dia memiliki kartu truf yang lebih kuat. Sedangkan untuk Long Wen, Jiang Qiseng sebenarnya tidak yakin kalau yang pertama akan mempunyai kartu truf yang kuat karena sejauh pengetahuannya, Long Wen nampaknya hanya seorang kultifator biasa. Yi Han Fei didukung oleh kekuatan istana Dao seperti Sekte Dewa Yin dan Yang, sementara Long Wen hanyalah seorang kultifator longgar. Perbedaan latar belakang antara keduanya sangat besar. Jiang Qiseng tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Long Wen jelas tidak memiliki kartu truf yang kuat. Jiang Qiseng bahkan yakin bahwa kartu trufnya mungkin lebih kuat dari milik Long Wen. Ketika memikirkan sampai ke titik ini, Jiang Qiseng merasa sedikit khawatir, tetapi dia tidak khawatir nyawanya akan dalam bahaya. Dia tahu bahwa Yi Han Fei telah menangkap mereka dan bertekad untuk membunuh mereka. Dia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk lolos dari malapetaka ini. Dia khawatir tentang Long Wen karena Long Wen jelas tidak tahu bahwa Yi Han Fei memiliki semacam kartu truf yang kuat. Jika Yi Han Fei menemukan Long Wen lagi dan mereka bertarung lagi, maka mungkin Long Wen akan menderita kerugian besar. Long Wen telah banyak membantunya, dan dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, dia sedikit tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, apalagi memperingatkan Long Wen. Terlebih lagi, Yi Han Fei telah menghancurkan jimat biokomunikasinya, jadi sangat mustahil baginya untuk menggunakannya untuk menghubungi Long Wen. Adik Yao, apakah kamu takut akan menyesalinya? Sebenarnya aku hanya butuh sepatah kata darimu dan aku akan membiarkanmu pergi. Tatapan Yi Han Fei tertuju pada Yao Xiang Jun, dan ada jejak ekspresi aneh di kedalaman matanya sementara senyum ambigu muncul di sudut mulutnya. Mata indah Yao Xiang Jun menatap dingin ke arah Yi Han Fei dan berkata, Yi Han Fei, jangan terlalu banyak berpikir. Aku lebih suka mengikuti binatang buas daripada mengikutimu. Yi Han Fei tampak marah dan berkata dengan penuh kebencian, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, maka aku tidak akan membujukmu lagi. Lebih baik kamu pergi ke neraka bersama Jiang Qiseng. Dengan itu, Yi Han Fei melambaikan lengan bajunya dan sabuk energi merah yang awalnya berputar di sekitar Jiang Qiseng dan Yao Xiang Jun mulai menyusut lebih cepat. Jiang Qiseng dan Yao Xiang Jun tiba-tiba merasakan tekanan, dan butiran-butiran keringat halus muncul di dahi mereka saat mereka terus-menerus mengerahkan energi mereka untuk menghentikan penyusutan sabuk darah. Sayangnya, usaha mereka jelas sia-sia karena mereka tidak dapat menghentikan penyusutan sabuk darah sama sekali. Keduanya mendesah dalam hati, tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Meskipun mereka tidak rela mati seperti ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tepat saat mereka berdua memejamkan mata dan menunggu kematian, suara angin yang bertiup kencang tiba-tiba menyapu seperti guntur yang tiba-tiba, dan suaranya sangat menusuk telinga. Yi Han Fei mengangkat kepalanya sedikit dan memperhatikan titik hitam di kejauhan, dan matanya menyipit. Ketika dia melihat orang yang datang, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia tiba-tiba berdiri dan tertawa, Long Wen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kamu bersikeras menerobos masuk. 2.987 Makhluk gelap tiba-tiba muncul. Yi Han Fei tertawa terbahak-bahak saat dia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerang Zouan. Yi Han Fei sangat percaya diri. Di lingkungan yang dipenuhi energi Dao Surgawi ini, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan Dewa Penciptaan tahap akhir. Dia beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di dunia aneh itu. Dia tahu bahwa jika dia berhadapan dengan Long Wen lagi, dia akan mampu menghancurkannya bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Kakak Long, kamu harus berhati-hati terhadap Yi Han Fei. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun juga memperhatikan Zouan dan buru-buru memperingatkannya. Zouan tampak tanpa ekspresi saat dia bergegas mendekat. Dia segera menyadari bahwa Yi Han Fei telah muncul di depannya pada suatu saat. Aura Yi Han Fei beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini jelas karena adanya energi Dao Surgawi. Long Wen, pergilah ke neraka. Tinju kanan Yi Han Fei dipenuhi cahaya keemasan yang menyala-nyala, bahkan lebih menyelaukan daripada matahari. Tinju itu langsung tiba di depan Zouan. Tatapan mata Zouan dingin saat dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tinju Yi Han Fei. Kekuatan tubuh suci pangu bintang lima miliknya meletus. Retakan. Kemudian, Zouan tiba-tiba terpelintir, dan tangan kanan Yi Han Fei patah. Yi Han Fei menjerit kesakitan. Namun, tepat saat Yi Han Fei berteriak, Zouan mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Yi Han Fei. Tamparan keras itu sepenuhnya menutupi teriakan Yi Han Fei. Yi Han Fei langsung terbanting ke tanah, menciptakan kawah besar. Zouan mengabaikan Yi Han Fei dan perlahan mendarat di depan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Han Fei, yang sedang berada di puncaknya, akan begitu lemah di depan Zouan. Mungkinkah mereka berhalusinasi? Penyiksaan dan kontraksi darah. Zouan menyipitkan matanya saat dia melihat pita energi merah di sekitar Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun, ekspresinya tidak bersahabat. Yi Han Fei ini benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar menggunakan alat penyiksaan untuk menginterogasi tahanan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Dia berencana untuk menyiksa mereka perlahan-lahan sampai mati. Kalian berdua tunggu, aku akan menghentikan kontraksi darah ini. Ekspresi Zouan berubah serius. Dengan lambayan lengan bajunya, ia mengeluarkan cakram formasi yang terbuat dari tulang binatang. Kemudian, ia melakukan gerakan mantra dua tangan dan mulai mematahkan kontraksi darah. Inti dari penyusutan darah juga merupakan semacam pembatasan formasi susunan, jadi tidak sulit bagi Zouan untuk memecahkannya. Saat Zouan sedang mematahkan kontraksi darah, Yi Han Fei tiba-tiba keluar dari lubang yang tidak jauh dari sana. Ekspresinya agak menyedihkan, tetapi matanya dipenuhi amarah dan sedikit ketakutan. Baru saja, dia benar-benar ditampar ke tanah oleh Long Wen tanpa perlawanan apapun. Kekuatan Long Wen sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini mencoba mengartikan kontraksi darah. He he, apakah dia benar-benar mengabaikanku? He he, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Yi Han Fei segera menyadari Zouan tidak jauh dari sana, yang sedang mematahkan kontraksi darah. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu dia mengeluarkan tiga jimat dengan warna berbeda. Ketiga jimat itu berwarna merah, kuning, dan biru. Yi Han Fei melakukan gerakan mantra dua tangan dan memanggil tiga jimat. Tiba-tiba, permukaan jimat memancarkan tiga jenis cahaya yang menyilaukan, dan kemudian mereka melayang di sekitar tubuh Yi Han Fei seperti payung pelindung. Saat ketiga jimat itu berputar di sekelilingnya, aura Yi Han Fei menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Suara mendesing. Yi Han Fei menghentakkan kaki ke tanah dan melesat keluar seperti anak panah. Karena tiga jimat di sekelilingnya, bayangan yang ditinggalkannya memiliki tiga warna berbeda. Kakak Long, hati-hati. Yao Xiang Jun dan Jiang Qi Sheng secara alami melihat momentum Yi Han Fei melambung setelah memanggil tiga jimat, dan mereka berdua berteriak kaget untuk memperingatkan Zua Wen. Long Wen, jangan khawatirkan kami untuk saat ini. Yi Han Fei sedang menyerangmu sekarang, jadi kau harus menghadapinya terlebih dahulu. Kata Yao Xiang Jun dengan cemas. Namun, Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kontraksi darah akan segera dimulai. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kalau kau tidak berhenti, kita bertiga akan mati. Yao Xiang Jun menghentakkan kakinya dan berkata, akan tetapi, Zua Wen bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan dengan cermat terus memutus kontraksi darah seolah-olah Yi Han Fei tidak ada. Kau masih berani mengabaikanku di saat seperti ini? Baiklah, sepertinya kau memang sudah tidak ingin hidup lagi. Hati Yi Han Fei dipenuhi amarah, dan niat membunuh di matanya meningkat hingga ekstrim. Dia harus membuat orang yang berani mengabaikannya beberapa kali ini menyesal seumur hidupnya. Tak lama kemudian, Yi Han Fei menyerbu ke belakang Zua Wen dan menghantamkan tangan kanannya ke depan. Tiga jimat mengembun menjadi energi tiga warna yang terkumpul di telapak tangan Yi Han Fei, lalu menghantam punggung Zua Wen dengan keras. Serangan Yi Han Fei meminjam kekuatan tiga jimat, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini sudah berakhir. Yao Xiang Jun dan Jiang Qisheng melihat Yi Han Fei sudah berlari ke belakang Zua Wen, dan telapak tangannya dengan ganas diarahkan ke punggung Zua Wen. Namun, Zua Wen tetap acuh tak acuh. Mereka tahu bahwa Zua Wen sudah tamat. Wah! Dengan suara teredam, mereka berdua hanya melihat bayangan hitam melintas di depan mata mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat Yi Han Fei, yang momentumnya seperti pelangi, terbang mundur dalam keadaan yang sangat menyedihkan, darah mengalir keluar dari mulutnya. Yi Han Fei dengan paksa membalikkan tubuhnya di udara dan menjejakan kakinya di tanah, hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Zua Wen dengan ngeri. Di belakang Zua Wen, sebuah bayangan hitam yang sangat besar menghalangi jalan Zua Wen. Bayangan hitam inilah yang membuat Yi Han Fei terlempar. Apakah itu binatang eksotis? Ketika Yi Han Fei melihat wajah asli bayangan hitam itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah makhluk gelap yang telah menjaga di luar gua. Mengapa makhluk gelap itu keluar dan membantu Rune Naga? Yi Han Fei bingung. Yao Xiang Jun dan Jiang Qi Sheng juga terkejut. Mereka juga mengenali identitas bayangan hitam itu. Pada saat yang sama, mereka menatap Zua Wen dengan tatapan aneh. Walaupun mereka tidak tahu mengapa makhluk gelap itu muncul di sini, mereka menduga bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Rune Naga. Namun, adegan berikutnya membuat mereka berdua merasa sedikit pusing. Zua Wen berkata dengan acu tak acu sambil memecahkan perikia terdarah, kamu di sana, pergi dan singkirkan lalat yang menyebalkan itu. Aku kesal hanya dengan melihatnya. Beraninya dia menggangguku saat aku sedang melakukan sesuatu. Long Wen pasti gila. Kekuatan makhluk gelap itu sangat mengerikan. Dia pasti makhluk liar dan tak terkendali. Sekarang, Long Wen benar-benar memanggil, kamu di sana, dan bahkan meminta makhluk gelap itu untuk membunuh Yi Han Fei. Dia benar-benar memperlakukan makhluk gelap itu sebagai penjahat bayaran. Dia sedang mencari kematian. Diagram hantu Yama menunjukkan kekuatannya. Mata makhluk gelap itu berkedip, tetapi tidak membantah Long Wen. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya dan menyerang Yi Han Fei seperti yang diperintahkan Zua Wen. Aura mengerikannya dilepaskan tanpa syarat. Dia benar-benar mendengarkan kata-kata Long Wen. Bibir merah Yao Xiang Jun sedikit terbuka saat dia bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan keterkejutannya. Ekspresi Jiang Qisheng tidak lebih baik dari Yao Xiang Jun. Bola mata Yi Han Fei hampir jatuh dari rongganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa makhluk gelap itu mendengarkan Long Wen? Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak membuat Yi Han Fei ragu. Ini karena makhluk gelap itu sudah tiba di depannya. Cakarnya yang besar dan tajam merobek ruang dan mendarat di hadapannya. Seolah-olah cakar itu akan menghancurkannya berkeping-keping. Yi Han Fei menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melancarkan puluhan pukulan dengan kedua tangannya. Setiap telapak tangannya mengeluarkan energi tiga warna yang mengerikan. Ini adalah kekuatan mengerikan yang dilepaskan Yi Han Fei dengan bantuan jimat tiga warna. Kekuatan itu berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Wah! Telapak tangan Yi Han Fei bertabrakan dengan telapak tangan makhluk gelap itu, dan kekuatan dahsyat itu benar-benar menghancurkan cakar tajam makhluk gelap itu. Namun, Yi Han Fei tidak mudah. Dia mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memuntahkan setegup darah dan tampak sangat menderita. Makhluk gelap itu tidak terluka, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak menyangka manusia di depannya tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga ia dapat memblokir serangannya. Perlu diketahui bahwa kekuatan makhluk gelap itu sebenarnya berada di sekitar tahap tengah atau tahap akhir alam penguasa penciptaan. Dari segi kekuatan, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar jenius yang telah memasuki pintu kegelapan kali ini. Alasan mengapa ia kalah dari Zuhaun bukanlah karena Zuhaun terlalu kuat, tetapi karena Zuhaun mengolah tubuh suci pangu dan menggabungkan tiga jenis serangga berbisa penyihir leluhur. Itu cukup untuk menekan makhluk gelap itu. Oleh karena itu, di tanah yang disegel, makhluk gelap itu terjerat oleh Zuhaun dan tidak dapat mengalahkan Zuhaun untuk waktu yang lama. Mengaum. Makhluk gelap itu bereaksi dan meraum dengan marah. Sisik-sisik di tubuhnya berdiri dan auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Sosok makhluk gelap itu berkelebat bagaikan hantu di malam hari, berubah menjadi bayangan dan melesat ke arah Yi Han Fei. Bang! 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 Kecepatan makhluk gelap itu menjadi sangat cepat. Setiap kali bertabrakan dengan Yi Han Fei, Yi Han Fei memuntahkan seteguk darah. Di bawah serangan bagai kilat dari makhluk gelap itu, wajah Yi Han Fei menjadi sangat pucat, dan tiga jimat yang mengelilinginya juga menjadi sedikit redup. Kalau saja Yi Han Fei yang memiliki tiga jimat itu, dia pasti sudah dibunuh oleh makhluk gelap itu dalam satu gerakan makhluk gelap itu. Berengsek! Jimat merah! Jimat merah! Merah! Yi Han Fei meraung dan tiba-tiba meraih jimat merah di antara tiga jimat dan melemparkannya. Seketika, jimat merah berubah menjadi api mengerikan yang menyapu dan menelan makhluk gelap itu. Yi-ni-yi-ni! Itu-itu-itu! Pada! Yi adalah! Dia kuning! Adalah! 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 Saat jimat kuning itu mendarat di tubuh makhluk gelap itu, jimat itu meledak dengan cahaya kuning. Seketika, makhluk gelap itu membeku dan tidak bergerak. Yi Han Fei terbang ke arah Zua Wen saat makhluk gelap itu membeku. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia harus membunuh orang tercela ini kali ini. Zua Wen masih memutus kontrak darah, seolah-olah dia tidak melihat Yi Han Fei terbang ke arahnya. Long Wen, pergilah ke neraka. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Tawa gila Yi Han Fei semakin dekat dan dekat. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun menjadi semakin gelisah. Yi Han Fei meraih jimat biru terakhir dan melemparkannya ke Zua Wen. Kemanapun jimat biru itu lewat, dunia es dan salju membentuk penghalang es yang mengerikan di ruang sekitarnya. Udara dingin tampaknya mampu membekukan semua yang ada di dunia. Namun, saat penghalang es mencapai Zua Wen, gas hitam yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Ki hitam ini membawa aura kematian yang kuat. Ki hitam itu langsung menyelimuti Zua Wen, Yao Xiangjun, dan Jiang Qisheng yang masih berdarah. Bang, bang, bang. Ketika penghalang es benar-benar muncul di area tempat Zua Wen dan yang lainnya berada, gas hitam mengalir deras, dan penghalang es benar-benar runtuh dan hancur. Saat penghalang es itu hancur, gas hitam aneh itu melesat keluar dengan suara mendesing dan berubah menjadi wajah hantu ganas yang terbang ke arah Yi Han. Pupil mata Yi Han Fei mengecil. Dia terus mundur. Pada saat yang sama, energi mengalir keluar dari tubuhnya dan menghantam wajah hantu itu. Namun, ia segera menyadari bahwa serangannya tidak menyebabkan kerusakan berarti pada wajah hantu itu sama sekali. Wajah hantu itu sama sekali mengabaikan serangannya dan tiba di depannya. Kemudian, ia membuka mulutnya yang hitam pekat dan mencoba menelannya bulat-bulat. Yi Han Fei ingin menghindar, tetapi dia terkejut karena dia dikelilingi oleh gas hitam yang aneh. Selain itu, gas hitam itu tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang membuatnya merasa seperti terjebak di rawa dan tidak bisa melarikan diri. Tidak. Menghadapi wajah hantu yang mendekat dan mulutnya yang menganga, Yi Han Fei merasakan ketakutan akan kematian. Dia berteriak, tetapi segera, teriakannya berakhir tiba-tiba karena wajah hantu itu telah menelan Yi Han Fei sepenuhnya. Saat Yi Han Fei ditelan, gas hitam terus menyusut hingga semuanya terhisap menjadi gulungan hitam biasa. Sosok Zhuowen dan dua orang lainnya mundur dari gas hitam dan muncul di garis pandang mereka. Gulungan hitam itu berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki tubuh Zhuowen, menghilang tanpa jejak. Hah, di mana Yi Han Fei? Pada saat ini, kontraksi darah telah dipatahkan oleh Zhuowen. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng juga telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok Yi Han Fei. Mereka terkejut. Dia tahu dia bukan tandingan kita, jadi dia melarikan diri. Zhuowen tersenyum tipis, tetapi dia tidak menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Gulungan hitam yang muncul tadi adalah potret Iblis Yama. Zhuowen memperolehnya dari tempat rahasia tertinggi sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Itu adalah artefak ilahi yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Zhuowen menggunakan potret hantu Yama. Kekuatan yang ditunjukkan oleh potret hantu Yama mengejutkan Zhuowen. Yi Han Fei ditelan oleh wajah hantu yang dibentuk oleh potret hantu Yama. Serangan seperti itu sangat aneh. Potret Iblis Yama adalah rahasia terbesar Zhuowen. Itu bahkan lebih berharga daripada busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan hal seperti itu kecuali ada yang salah dengan kepalanya. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng tidak terlalu memikirkannya. Mereka tahu bahwa Yi Han Fei telah melarikan diri, jadi mereka mengingatkan Zhuowen untuk berhati-hati. Bagaimanapun, Yi Han Fei adalah orang yang pendendam dan akan membalas dendam atas kesalahan sekecil apapun. Dia pasti tidak akan membiarkan Zhuowen lolos setelah menderita kerugian di tangannya. Makhluk gelap yang tidak jauh dari situ telah terlepas dari keadaan bekunya. Ia datang ke sisi Zhuowen dan menatap pemuda itu dengan ketakutan. 2.989 Zona Gigi Saudara Naga, mengapa makhluk gelap ini mengikutimu? Dan tampaknya dia sangat patuh padamu. Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng datang ke sisi Zhuowen dan memandang makhluk gelap yang berdiri tidak jauh dari Zhuowen dengan hati-hati. Mereka masih dapat mengingat dengan jelas betapa mengerikannya makhluk-makhluk gelap itu ketika mereka meninggalkan pintu keluar dunia aneh itu. Kalau bicara logika, makhluk sekuat itu pasti sombong, angkuh dan tidak akan tunduk kepada yang lain. Tetapi Zhuowen berhasil melakukannya. Aku sudah sepakat dengannya. Aku akan menghancurkan segelnya, dan dia akan membantuku menemukan sesuatu. Sesederhana itu, kata Zhuowen sambil tersenyum tipis. Melihat Zhuowen tidak berniat berkata lebih banyak, keduanya dengan bijak tidak bertanya. Momong-momong, saudara naga, ketika kami muncul di pintu keluar tadi, kami melihat Zhongli, Hao Yan, dan yang lainnya bergegas ke arah itu. Saya pikir mereka seharusnya menemukan tempat gong-gong jatuh. Yao Xiangjun menunjuk ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Zhuowen tidak menjawab, tetapi menatap makhluk gelap di sampingnya. Makhluk itu berkata dengan suara yang dalam, itu memang tempat di mana cacinggu disegel, dan tubuh asli tuanku juga ditempatkan di sana. Zhuowen tampak termenung. Makhluk gelap itu telah memberitahunya bahwa dunia aneh tempat mereka berada adalah dunia batin gong-gong. Ia berpikir bahwa begitu mereka meninggalkan pintu keluar, tempat di mana jasad gong-gong disemayamkan seharusnya berada di luar. Namun kini gong-gong tampak cukup bijaksana. Ia membagi tubuh dan dunia batin menjadi dua area, sehingga orang yang masuk akan memiliki ilusi. Namun, Anda dapat yakin bahwa tempat di mana tubuh fisik tuanku disimpan bahkan lebih berbahaya daripada dunia batinnya. Orang-orang yang datang dan ingin merebut tubuh fisik tuanku hanyalah angan-angan. Makhluk gelap itu mencibir. Lalu bagaimana jika saya menginginkan tubuh gong-gong? Tanya Zua Wen. Ucapan makhluk gelap itu langsung tercekat. Dia melirik Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tubuh majikanku diawetkan oleh majikanku. Aku tidak tahu cara sebenarnya untuk memasuki tempat penyimpanan. Aku hanya bertanggung jawab untuk membantumu menemukan cacingku. Zua Wen mengangguk. Dia hanya bertanya dengan santai. Dia bisa melihat bahwa kesetiaan makhluk gelap itu kepada gong-gong tidaklah tinggi. Jika gong-gong menyerahkan segalanya setelah kematiannya kepada orang ini, dia mungkin akan sengsara. Menurutmu, tempat penyimpanan jasad gong-gong sama sekali berbeda dengan tempat cacing gudi segel. Zua Wen bertanya dengan mata menyipit. Ya, makhluk gelap itu mengiyakan. Kalau begitu aku akan pergi ke tempat cacing gudi segel. Zua Wen mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng, Saudara Jiang, Saudari Mudayao, kalian pergi ke tempat Zhongli dan Haoian pergi. Haoian dan Haoian pergi. Jadi, jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk mengirimiku pesan. Setelah kematian Yi Hanfei, Zua Wen tidak khawatir tentang keselamatan Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun. Selain itu, Ye Qisheng dan Jiang Qisheng memiliki hubungan yang baik. Ketika mereka tiba di tempat penyimpanan gong-gong, Ye Qisheng pasti akan menjaga mereka. Jiang Qisheng dan Yao Xiangjun juga menduga bahwa Zua Wen mungkin akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Selain itu, tidak pantas bagi mereka untuk mengetahuinya, jadi keduanya tidak banyak bicara. Mereka hanya memberitahu Zua Wen untuk berhati-hati, lalu menangkupkan tinju mereka dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng pergi, Zua Wen memanggil makhluk gelap itu. Makhluk itu menganggup dan membawa Zua Wen ke arah lain. Jauh di area abu-abu, kekosongan di sini dipenuhi dengan roda gigi aneh. Roda gigi ini memancarkan berbagai macam warna. Selain itu, roda gigi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung. Roda gigi ini berputar terus-menerus. Selama salah satu roda gigi berputar, roda gigi lainnya juga akan ikut berputar. Suara roda gigi yang berputar dapat terdengar di kehampaan, terus bergema di telinga semua orang. Di area abu-abu ini, ada ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbuka ini sangat dekat dengan roda gigi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, seolah-olah akan terhubung. Jika dilihat dari kejauhan, terlihat bawah roda gigi di ruang hampa dan ruang terbuka di bawahnya tampak saling terhubung. Awalnya keduanya adalah satu. Sekelompok orang berkumpul di ruang terbuka. Kelompok ini terdiri dari manusia dan alien. Manusia secara alami dipimpin oleh Zhongli, Hao Yan, dan Ye Qisheng, sedangkan alien dipimpin oleh Saintes dan Moses dari suku Phoenix. Namun, kedua kelompok orang itu menatap ruang terbuka di atas dengan tatapan serius. Kekosongan itu dipenuhi dengan roda gigi yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian terdalam di atas roda gigi, semua orang melihat sosok yang samar-samar terlihat. Sosok ini sangat besar, seolah membentang di langit dan menutupi matahari. Namun, sosok ini tergeletak mendatar, tak bergerak. Entah mati atau sedang tidur nyanyak. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar saat melihat sosok besar itu. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Hal ini karena mereka semua tahu bahwa sosok yang berbaring mendatar itu adalah tujuan mereka memasuki pintu kegelapan kali ini, Dukun Leluhur Gonggong. Itu pasti jasad Dukun Leluhur Gonggong. Namun, roda gigi aneh yang tersusun dalam kehampaan membuatku sangat waspada. Itu tidak sederhana. Ye Qisheng sedikit mengernyit, matanya berkedip. Zhongli, yang berdiri di samping Ye Qisheng, tampak tidak begitu baik. Naluri ilahinya jauh lebih tajam daripada Ye Qisheng. Bahkan dia tidak memiliki banyak keyakinan untuk dapat melewati area roda gigi ini dan mendekati tubuh Gonggong. Ini seharusnya adalah sesuatu yang disiapkan oleh Dukun Leluhur sebelum dia meninggal. Tujuannya seharusnya adalah untuk melindungi tubuhnya setelah dia meninggal. Orang suci dari suku Phoenix memandang Zhongli Haoian dan berbicara. Zhongli Haoian mengangguk tanda setuju. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan sonic dari kelompok di belakangnya. Mata indah Zhongli Haoian berkilat kaget. Ia segera menemukan seorang kultifator manusia dengan tatapan serakah di matanya. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kehampaan, bergumam bahwa esensi darah tubuh Gonggong adalah miliknya. Hati-hati, teriak Zhongli Haoian. Sayangnya, kultifator manusia itu sudah dipenuhi dengan pikiran serakah. Dia sama sekali tidak memperhatikan teriakan Zhongli Haoian. Pandangannya hanya tertuju pada tubuh Gonggong di kedalaman kehampaan. Sialan, kenapa orang ini begitu impulsif? Ye Qisheng mengumpat. Dia tahu sudah terlambat untuk menghentikannya. Lagipula, kultifator manusia itu terlalu cepat dan membuatnya lengah. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Pada saat dia bereaksi, pembudidaya manusia telah tiba di depan area perlengkapan. Lalu, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sang pembudidaya manusia tiba-tiba menggali ke dalam area roda gigi. Semua orang mengira bahwa kultifator manusia itu akan tergilas sampai mati oleh kekuatan mengerikan dari roda gigi di area roda gigi. Namun, tanpa diduga, kultifator manusia itu tidak mati di area roda gigi seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ia dengan mudah melewati area roda gigi dan memasuki kehampaan, sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. 2.990 Mengipasi api Dia masuk begitu saja. Tidak mungkin, kita sudah menunggu di sini begitu lama, berpikir bahwa Gerzone ini mengerikan dan jelas bukan tempat yang bagus. Setelah setengah hari berdiskusi, Gerzone ini hanyalah hiasan. Sepertinya kita semua tertipu. Gerzone ini tidak terlalu penting. Petik 2 Petik 2 Diskusi pun bermunculan satu demi satu. Baik ras manusia maupun ras lain, mereka semua bersemangat untuk bergerak, mata mereka berbinar saat melihat Gerzone di kehampaan. Setelah menunggu beberapa menit, mereka menyadari bahwa kultifator ras manusia yang telah memasuki zona Ger masih belum berteriak. Semua orang tidak dapat menahannya. Wus, wus, wus. Baik itu ras manusia maupun ras lain, sosok-sosok terbang keluar satu demi satu. Banyak orang dengan tidak sabar bergegas ke zona Ger di kehampaan, suara udara yang terkoyak terus-menerus terdengar. Zhongli Haoyan dan Yekidong ingin menghentikan mereka, tetapi sia-sia. Semua orang tampaknya sudah gila. Di mata mereka, hanya ada darah esensi tubuh Gonggong. Selama mereka bisa mendapatkan darah esensi penyihir leluhur, dengan bantuan efek magisnya, mereka mungkin bisa terbang ke langit dan maju ke alam yang lebih tinggi. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya, mereka dapat membawanya kembali ke sekte. Darah esensi dapat ditukar dengan banyak hal baik, cukup bagi mereka untuk maju. Situasi antara ras manusia dan ras lain pada dasarnya sama. Sebagian besar ras lain bergegas keluar seperti orang gila dan menyerbu ke zona roda gigi. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa kultifator yang tersisa di tempat terbuka. Di antaranya adalah Zhongli Haoyan, Yekidong, gadis suci dari klan Phoenix, dan Moses. Selain keempat orang ini, ada beberapa orang yang auranya tidak terlalu kuat, jadi Zhongli Haoyan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan mereka. Pada dasarnya semua orang sudah masuk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yekidong sedikit tidak yakin. Zhongli Haoyan tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang cerah tertuju pada gadis suci bangsa Phoenix yang tidak jauh dari sana. Jelas, dia ingin melihat apa yang akan diputuskan oleh gadis suci bangsa Phoenix. Gadis suci dari suku Phoenix hanya merenung sejenak, lalu berbicara dengan Moses sebentar. Mereka berdua kemudian menggunakan teknik gerakan mereka dan memasuki Gerzone. Ayo masuk juga. Zhongli Haoyan menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain yang baik. Meskipun dia tahu bahwa Gerzone ini jelas bukan tempat yang baik, dia tidak khawatir untuk pergi tanpa masuk ke dalamnya. Bagaimanapun, tubuh leluhur magus gonggong ada di depannya. Tidak terlalu berlebihan jika mengambil risiko demi esensi darah leluhur magus. Yekidong juga tahu apa yang dipikirkan Zhongli Haoyan. Dia tidak mengatakan apa-apa, kakinya melangkah pelan di udara. Seperti anak panah yang melesat keluar, dia mengikuti Zhongli Haoyan dari belakang. Pada saat ini, masih ada tiga orang yang tersisa di ruang terbuka. Aura ketiga orang ini tidak kuat, dan yang paling mencolok adalah seorang pria yang sangat gemuk. Mata si gendut ini tidak besar, tetapi sangat cemerlang. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang sangat pintar. Sedangkan dua lainnya, mereka tampak sangat biasa. Mereka seharusnya menjadi dua manusia terlemah. Mereka berdiri di tempat, ragu-ragu. Jelas, mereka tidak yakin bisa memasuki Gerzone. Saya katakan, saudara-saudara, yang lain sudah masuk. Mengapa kalian berdua tidak masuk saja? Si gendut merangkul bahu mereka dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Salah satu pria berwajah runcing itu berbalik, menatap si gendut, dan mendesah. Kultivasi kita benar-benar terlalu rendah. Hanya penguasa misteri yang ada di sini. Kultivasi semacam ini berada di dasar kelompok. Belum lagi Gerzone ini pasti penuh bahaya, kalaupun tidak ada bahaya, kita tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Jika kita masuk, kita akan kehilangan nyawa. Kurasa lebih aman bagi kita untuk menunggu di sini, kata pria berwajah bulat lainnya. Jadi begitulah adanya. Mata si gendut itu berbinar, dan dia tertawa. Apakah kamu kenal Long Wen? Saya ingat dia juga adalah penguasa misteri. Namun, dia mampu mengalahkan Cao Kang Cheng dari Sekte Dewa Yin dan Yang dan Penatua Emda dari kaum Duyung. Aku tidak menganggap penguasa misteri itu lemah. Kalianlah yang tidak percaya diri. Pria berwajah runcing itu menggelengkan kepalanya. Long Wen itu aneh. Meskipun dia adalah penguasa misteri, dia memiliki kecakapan bertarung seperti seorang pencipta. Aku akui dia memang aneh, tapi di antara orang-orang yang memasuki pintu kegelapan kali ini, kekuatannya hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak kemajuan di sana. Namun, si gendut menggelengkan kepalanya dan berkata, biar ku beritahu kalian, kalau bicara soal harta, bukan soal semakin kuat seseorang, semakin tinggi peluangnya. Sebaliknya, semakin tinggi keberuntungan seseorang, semakin tinggi peluangnya. Jika kalian tidak berani mencoba, maka kalian tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jika kalian mencoba, maka kalian akan punya kesempatan. Ini adalah jimat pelarian triliun mil. Masing-masing dari kalian akan memiliki satu. Jika kalian menghadapi bahaya, jimat ini dapat menyelamatkan hidup kalian. Si gendut mengeluarkan dua jimat abu-abu dan menyerahkannya kepada dua orang pembudidaya itu tanpa mengubah ekspresinya. Jimat pelarian triliun mil. Teman kultifator, ini terlalu berharga. Kedua kultifator itu mengambil jimat abu-abu itu dan menyadari bahwa itu benar-benar jimat pelarian triliun mil. Kaki mereka hampir menyerah. Jimat pelarian ini dapat langsung mengirim seorang kultifator ratusan juta mil jauhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan jimat pelarian seperti ini, bahkan kultifator validasi dao langkah ketiga tidak akan dapat menangkapmu. Namun, jimat pelarian ini sangat berharga. Umumnya, hanya murid jenius dengan status nyata di pasukan istana dao yang bisa memilikinya. Selain itu, jimat ini sangat langkah. Sekarang, si gendut di depan mereka mengeluarkan dua jimat pelarian ini. Itu benar-benar mengejutkan bagi mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang. Jika mereka memiliki jimat pelarian ini, mereka yakin bisa memasuki gerzone. Setidaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang nyawa mereka setelah masuk. Hai, kita semua bersaudara di empat lautan. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku merasa seperti teman lama dengan kalian berdua pada pandangan pertama. Sudah sepantasnya aku membantumu. Si gendut itu melambaikan tangannya dan berkata dengan gagah berani. Kedua kultifator itu bersemangat. Mereka menatap si gendut dengan rasa terima kasih yang semakin bertambah. Kultifator berwajah lancip itu berkata dengan bersemangat. Kami masih belum tahu namamu, kawan kultifator. Kami adalah murid inti dari Sekte Kun Ming. Aku Liu Yang, dan dia adalah saudara mudaku, Chen Chu. Jadi itu saudara Liu Yang dan saudara Chen Chu. Namaku Ma Yuji. Kalian berdua bisa memanggilku kakak Ma. Si gendut tersenyum. Itu benar. Kakak Ma, kamu mau ikut masuk bersama kami. Dengan begitu, kita bertiga bisa saling menjaga. Ajak kultifator berwajah runcing itu. Ma Yuji melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Alasan mengapa aku belum masuk adalah karena aku sedang menunggu temanku. Sekarang temanku belum datang, aku berencana untuk terus menunggu. Jika kalian berdua tidak sabar, kalian bisa masuk terlebih dahulu. Jika tidak, semua barang bagus di dalam akan direnggut. Kata-kata Ma Yuji mengobarkan api amarah. Seketika, kedua kultifator itu menjadi marah. Mereka buru-buru menangkupkan tangan mereka ke arah Ma Yuji dan bergegas masuk ke Gersoni. Terima kasih.